Mau bilang lagi, jangan salahkan angin Eh, jangan pernah merendahkan akal sehat dan data Yang pertama, saya bertanya tentang visi Bapak yaitu Adil dan makmur untuk semua, yang pertama Saya berbicara mengenai adil Saya langsung bertanya kepada Pak Anies Yang dimaksud, apa yang jadi standar Pak Anies tentang adil gitu Tentunya adil bagi kita dan bagi Pak Anies itu berbeda Saya bertanya ini agar kemudian saya tahu tuh Adil yang dimaksud Pak Anies itu seperti apa Itu yang pertama Yang kedua Dalam penegakan hukum Ada banyak kasus HAM Ada banyak kasus korupsi tuh Dalam kasus HAM, contohnya kanjuruhan Yang disalahkan malah angin Saya tidak mau itu Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin Di kemudian hari gitu Dalam penegakan hukum Kasus korupsi, kalau katanya Mahfud MD Korupsi itu, sebab korupsi itu karena banyak orang lama di politik Yang kedua karena saling menutupi satu dengan yang lainnya Dalam KUHP baru, dalam pasal 100 Dikatakan bahwa hukuman mati itu dalam masa perkebaan 10 tahun Saya bertanya Bapak kepada Pak Anies Yang Pak Anies pikirkan tentang hukuman mati, dieksekusi mati langsung Atau ditunggu masa perkebaan 10 tahun Itu pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang ketiga tentang kemiskinan Yang pertanyaannya Bapak Dalam penegakan hukum korupsi itu Pak Itu ada hukuman mati itu dalam pasal 100 KUHP baru Dalam masa perkebaan 10 tahun Pertanyaannya adalah Bapak memilih mengeksekusi mati secara langsung Atau menggunakan masa perkebaan 10 tahun Ya baik-baik, sudah dipahami ya Kemudian selanjutnya Terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Ini Pertama Soal Ketika bicara tentang Adil Dan rasa keadilan Adil itu Bisa abstrak Rasa keadilan itu nyata Dan ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan Maka Kita bisa menyaksikan Bahwa ada Ketimpangan yang luar biasa Di dalam pembangunan Indeks pembangunan manusia Yang tadi disampaikan profesional Jawa Itu Lebih maju 10 tahun dibandingkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua Jadi Angkanya selisih 5 poin Di Jawa hari ini 74 Di Sulawesi 69 Kalau dilihat angkanya hanya 5 Tapi angka 69 itu adalah Angka di Jawa 10 tahun yang lalu Jadi bukan 5 poin selisihnya 10 tahun selisihnya Dan bila itu kita biarkan Nanti gapnya akan makin luas terus Kita bisa mengatakan disitu ada ketidakadilan Karena itu kita harus membangun Keseparaan Saya tadi coba buka file Apakah operator Bisa menayangkannya Oh bukan Bukan yang ini Bukan yang ini Yang slide yang berikutnya dulu Anda buka Slide nya Slide yang Slide yang kedua Yang Indonesia Adil Makmur untuk semua Judulnya itu Buka di slide nomor 4 Saya ingin menggambarkan ketimpangan yang senyatanya terjadi Jadi ketika kami bicara tentang keadilan Kami coba terjemahkan dalam kesetaran kesempatan Yang diberikan kepada semua Dengan ada kesetaran kesempatan Maka insya Allah kita bisa mengejar Apa Kemajuan Lalu Tadi soal hukuman Sambil menunggu saya ingin sampaikan soal hukuman Kalau saya berpandangan Koruptor itu dimiskinkan Dimiskinkan Dirampah seluruh asetnya Dan Menurut saya Bukan hukuman mati pada fase ini Kenapa? Karena Dalam hemat kami Sistem hukum kita belum sempurna Ada ruang kekeliruan Dan kalau Ruang kekeliruan itu terjadi Kita tidak bisa mengoreksinya Karena yang sudah Dihukum Tidak bisa dikembalikan Tidak bisa dikembalikan Bila Anda Temukan lima tahun Sepuluh tahun yang berikutnya Ternyata Ditemukan fakta-fakta baru Anda tidak bisa mengembalikan itu Jadi Kami Merasa Dimiskinkan Itulah Solusi Yang paling tepat untuk koruptor Karena kalau tidak Koruptor akan terus Jalan berlalu asa melenggang Slide berikutnya Slide 4 Slide 4 Benar nextnya Yang tadi Next Slide berikutnya Satu ini slide 3 Oke teman-teman Perekonomian kita PDRB nya Anda bisa lihat disitu Yang namanya Jakarta Jawa Itu luar biasa besar 1.900 Triliun Bandung 211 Triliun Tapi begitu sampai ke Sorong 13 Jayapura 24 Apa artinya ini Artinya kita punya ketimpangan Yang luar biasa Ini belum kalau dimasukkan data Pembangunan kualitas manusia Ya Kemudian Sekarang Anda ganti ke PowerPoint yang Pertama Saya ingin tunjukkan tentang Pembangunan 40 Kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat Yang kita ingin lakukan adalah Dengan gambaran itu Kemajuan itu didorong Bukan dengan membangun Kota baru Tapi dengan memajukan 40 kota Yang sekarang sudah ada Dinaik kelaskan Sehingga mereka menjadi Penggerak perekonomian Di seluruh wilayah Indonesia Jadi Bukan membangun Dari nol Kotanya Semarang Didorong Maju Kemudian Purwokerto Didorong maju Cilacap Didorong maju Supaya mereka Menggerakkan perekonomian Yang ada di sekitarnya Tapi bila Kita tidak mendorong 40 kota ini Nah ini dia nih Ini contoh nih Jadi 40 kota ini Sebagai pengetahuan Ini bukan kota-kota yang nol Lain dengan membuat IKN IKN itu Lahan kosong Dibangun kota Kalau ini kota Yang didorong kemajuannya Jadi Yang disampaikan Gus Imin itu Ada dasarnya Ini loh dasarnya nih Dengan demikian Kota-kota ini Akan menjadi Penggerak perekonomian Di wilayahnya Selama kita tidak Mendorong kemajuan itu Lewat kota-kota Kita tidak Menggerakkan Semua hasil Pertanian Diserap Oleh kawasan urban Hari ini 57 persen Penduduk Indonesia Tinggal di perkotaan Di tahun 2050 75 persen Penduduk Indonesia Tinggal di perkotaan Bila kita tidak Membangun Mengupgrade Kota-kota kita ini 40an kota Maka kita akan Mengalami problem yang sama Seperti di Surabaya Jadi Apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu Sahih Berdasarkan studi Bukan imajinasi Dan bukan selera Itu Teknokratik Ada argumennya Makanya bisa Kami siap berdebat Karena Karyanya dengan gagasan Bukan tanpa Gagasan Kemudian tadi Ada yang berbicara Angin Angin ya Pas debat keluar Soal angin Saya kan sampaikan Soal angin ya Kemarin Teman-teman Pernah dengar berita Singapura Seluruh wilayahnya Tertutup asap Karena kebakaran hutan Berarti Di dalam Singapura Ada hutan yang terbakar ya Iya Kalau ada orang Tidak mau menerima Argumen soal angin Berarti kita harus Mengatakan Di dalam Singapura Ada kebakaran hutan Sehingga seluruh Singapura Tertutup asap Mau gak kita terima Argumen itu Masuk akal tidak Masuk akal Di Singapura Sudah tidak ada hutan Dan tidak ada kebakaran Kok bisa seluruh Singapura Tertutup asap Karena ada tempat lain Yang kebakaran hutan Terus Asapnya kemana Terbawa oleh Angin Sehingga sampai ke Mau bilang lagi Jangan salahkan angin Eh Jangan pernah merendahkan Akal sehat Dan data Jangan pernah Nah sekarang Boleh digambarkan Sekarang saya tunjukkan Foto polusi Ini potret satelit Ini data nih Potret satelit Jawa bagian barat Dan polusi Real time Berhentikan dulu Sementara Berhentikan dulu Sementara Berhenti Stop Stop Klik stop Oke Saya tunjukkan Cara bacanya Nih Kita pakai ilmu pengetahuan Sama-sama Oke Jangan pakai imajinasi Jangan pakai fiksi Anda lihat kiri bawah Kiri bawah itu tanggal jam Real time Kemudian Di sini Adalah peta Jawa Termasuk Semarang Ketika warnanya merah Artinya polusinya tinggi Ketika bening Itu artinya bersih Tidak ada polusi Oke Pada saat ini Jakarta Kelihatan bening Tapi kota-kota di timur Kelihatan merah Sekarang Foto satelit ini Tiap jam Dilakukan Terus menerus Sampai tergambar Pergerakannya Silahkan Anda lihat Dimana sumber Warna merahnya Dan dimana yang nanti Akan menjadi tertutup Coba dinyalakan Mari kita pakai ilmu Nah Lihat Ada masa Jakarta merah Ada masa Jakarta bening Ada masa Semarang merah Ada masa Semarang bening Sumbernya dari mana itu Titik-titiknya itu Titik-titiknya adalah Pembangkit listrik Tenaga uap Yang menggunakan Batu bara Yang asapnya keluar ke atas Oke Dari beberapa titik saja itu Itulah yang bergerak Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan? Jin Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih Ada orang yang bilang Jangan cerita soal angin Maka dia tidak menghormati Ilmu pengetahuan Lihat tuh Tapi memang untuk paham ini Perlu baca data Kalau tidak pernah baca data Ya pasti begitu pikirannya Oke Nih Anda bisa lihat disini Dengan melihat ini Teman-teman sekalian Anda tahu Kenapa Ada masa Polusinya tinggi Ada masa polusinya Rendah Kalau sumbernya Hanya dari dalam Kota Semarang Maka tiap hari Harusnya Sama Kalau sumbernya Hanya dalam kota Jakarta Maka harus tiap hari Sama Gitu ya Ini teman-teman Kalau nanti perlu Biar dikirimkan Apa Linknya Ditarikan kepada semuanya Supaya bisa dibaca Anak muda Dilibatkan Eh Terlihat ya teman-teman sekalian Ini potret ini Adalah foto satelit real time Jadi ini bukan imajinasi Cukup saya rasa Bagaimana teman-teman Sekarang paham ya Oke Jadi Anda kalau nyindir lain kali Jangan pakai angin mas Nanti Nanti Sampai jumpa di video selanjutnya